Halo guys ketemu lagi di channel NDW Lovers Nah kali ini NDW Lovers akan bahas bocoran Boruto Manga chapter 62 Kalau chapter aslinya nanti 62 akan tayang pada tanggal 20 September 2021 nah tapi kita akan bahas dulu Boruto Manga Chapter 62 bocorannya seperti apa bagi teman-teman yang tidak suka dengan spoiler nanti bisa di skip saja tapi kalau bagi yang tidak masalah dengan spoiler kita lanjut kita akan bahas dengan lengkap bagaimana nanti Boruto Chapter 62 ini apa yang akan disampil bagaimana nanti akan ditampilkan di Boruto Chapter 62 ini sebenarnya kalau kita lihat ini akan merupakan lanjutan dari chapter sebelumnya dimana si Kawaki kabur dari Konoha dan dia berhasil menggunakan salah satu kemampuan dari Otosuki yaitu bisa menghilangkan cakra, jejak cakra nah kali ini kita akan bahas tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua teman-teman dan bagi teman-teman pecinta Marvel jangan lupa juga untuk subscribe channel Marvelmania yang linknya ada di kanan atas video ini ya let's check it out nah oke guys ini bocorannya saya dapat dari Organic Dinosaur tapi sudah dialih bahasakan oleh telegram dunia Boruto Indonesia nah disini kita akan melihat apa saja yang akan keluar di Boruto Manga Chapter 62 itu nah ringkasan Boruto Chapter 62 terbagi menjadi 3 part nah sekarang yang kita akan bahas dulu part 1 judulnya adalah pertemuan kesempatan jadi disini kita bisa melihat sepertinya memang kode akan bertemu lagi dengan Kawaki secara langsung ya adegan satunya dimanapun kita tinggalkan dari terakhir kali jadi sama seperti adegan terakhir ya disini kita bisa melihat pack sampingnya itu Kawaki tiba-tiba memadamkan respon cakranya dan pergi dari belakang Kagebun Sinnya apa niatnya? disini saya bisa melihat bahwa kekuatan dari Kawaki memang sekarang sudah benar-benar murni Otosuki teman-teman harus ingat ya Kawaki dan Boruto juga kode sekarang adalah Otosuki level yang sama dengan Kaguya dia bukan Otosuki cabang seperti Toneri atau juga bukan keturunan Otosuki seperti Naruto itu beda sama sekali mereka sudah benar-benar menjadi The New Otosuki alias Otosuki versi baru dimana mungkin saja Boruto dan Kawaki sebenarnya sudah mencapai level dimana mereka bisa menanamkan karma mereka juga bisa merasakan dan mendapatkan kekuatan dari Otosuki yang sebelumnya pernah menanamkan karma kepada mereka nah salah satu kekuatan dari Otosuki utama itu adalah mereka itu bisa menghilangkan jejak cakranya sehingga orang bisa tidak mendeteksi cakra mereka padahal mereka itu sebenarnya ada disana nah kemampuan ini sebenarnya kemampuan yang sangat mengerikan terlebih ini juga kemampuan yang menjawab kenapa di manga chapter sebelumnya mata Sasuki bisa ditusuk oleh Borushiki kalau teman-teman ingat kan mata Sasuki akan ditusuk oleh Borushiki ya nah ternyata terungkap lah disitu Borushiki itu karena dia adalah Otosuki dia bisa menghilangkan jejak cakranya sehingga tidak bisa dibaca oleh Sasuki seandainya dia bisa membuatnya eh seandainya tidak punya kemampuan seperti itu kita yakin Sasuki pasti bisa menghindari dengan cepat selelah apapun Sasuki selama dia memiliki sisa cakra dia tetap bisa mendeteksi keberadaan cakra lain sehingga dia minimal bisa menghindar itulah kenapa kok bisa-bisanya Sasuki ditusuk tanpa ketahuan karena Borushiki nya pun menghilangkan jejak cakranya kita mulai saja ya disini kita bisa melihat chapter dibuka dengan Kawaki yang masih berjalan melewati pepohonan sementara itu Boruto masih menatap kagebunshin Kawaki yang terlihat masih asyik bersantai di futon atau mungkin di tempat duduk gitu ya dan kemudian Boruto bertanya-tanya apa yang terjadi Boruto bertanya serius Kawaki itu dari segi jarak orang itu mungkin sekarang berada di luar desa Dattebasa Kawakinya hanya diam saja kalau lalu kata Boruto Oi Kawaki apa yang kau rencanakan aku bilang itu berbahaya kembali kesini Kawaki mengatakan kau tidak akan berhenti membuat keributan seperti itu kan dengar jangan melakukan hal yang tidak perlu Boruto Boruto hanya diam saja Boruto kemudian berlari lurus ke jendela dan mencondongkan tubuh keluar memanggil Shinobi pengamat yang mengawasi mereka di tiang kawat disini Boruto memanggilnya dengan sebutan Osan yang merupakan bahasa gaul untuk pria parubaya oh berarti kalau di Jepang kalau manggil orang yang lebih tua tapi gaul Osan manggilnya ya Boruto mengatakan apakah kau merasakan cakra yang benar jangan linglung jadi mungkin Boruto masih menanyakan bisa jadi si ninja sensory ini tidak mendeteksi dengan baik sehingga membuat si Kawaki bisa kabur dengan mudah pria parubaya itu hanya cuma bertanya saja kenapa hah gitu ya disini Boruto juga mengatakan Kawaki kabur loh dia mungkin sudah cukup jauh kau tidak merasakannya pria parubaya mengatakan aku bisa mengetahui gerakanmu itu karena aku terus menerus merasakan cakramu jadi tolong hentikan kebohonganmu yang tidak bijaksana aku tahu kalian berdua ada di ruangan itu Boruto kemudian mengerutu ah tidak ada gunanya gitu Boruto kemudian berlari melewati Kawaki dan keluar dari pintu kamar Kawaki tepatnya diam-diam masih duduk-duduk disana jadi si Bunshinnya sih masih ada disana gitu masih duduk-duduk santai gitu ya disana nah disini sementara itu Code memiliki tanda cakar yang menepel di telinga kanannya Aida masih memandunya sambil memeluk Diamond yang sedang tidur ini seperti yang di chapter sebelumnya jadi kita bisa melihat Aida masih bersama dengan Diamond yang tidur di pelukannya sedangkan si Code masih menanamkan telinganya itu di tangannya Aida gitu muncul di tangannya Aida buat sebagai biar Aida bisa membantu dia Aida mengatakan kepala sedikit lebih ke kanan itu saja terus lurus ke depan seperti itu oh sepertinya Code memang lagi mencari Kawaki ya dia lagi mencari Kawaki Code mengatakan aku ingin tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu secara langsung letak-letak muka sekarang apa yang harus kita bicarakan jadi disini Code seperti mempertanyakan Kawaki keluar dan pasti akan bertemu dengan Code dia bingung membicarakan apa panel kemudian bergeser sebentar kepada Kawaki yang masih diam berlari bebas di alam bebas adegan kemudian beralih ke Boruto yang sekarang berlari menuruni tangga Naruto dan Hinata masih duduk di menjamankan bersama Fasekun oh Fase mungkin ya Boruto mengatakan ayah Kawaki menghilang lalu kata Naruto apa maksudmu Boruto mengatakan aku tidak terlalu tahu tapi dia kabur kita harus mengejarnya sekarang Naruto mengatakan kalau bilang bahwa dia menarikan diri itu tidak mungkin Boruto mengatakan aku serius dia mungkin cakranya habis itu sebabnya pria parubaya dari divisi sensorik tidak juga bisa menyadarinya Naruto kemudian berjalan keluar dari pintu dan bertanya pada pria parubaya itu sendiri Naruto mengatakan Rishi terima kasih atas kerja kelasmu bisakah kamu merasakan cakra Kawaki pria parubaya itu mengatakan Nana Daime terima kasih atas kerja kerasmu juga tidak ada kelainan aku bisa memastikan bahwa putramu dan Kawaki ada di rumah jadi disini memang semuanya masih belum menyadari kemampuan Kawaki itu apa mereka masih si Boruto hanya si Boruto yang bisa merasakan karena disini bisa menjadi bukti bahwa sesama Otosuki hanya Otosuki sendiri yang bisa merasakan cakranya ketika mereka menyembunyikan cakranya Otosuki lain bisa tetap mendetaksinya tapi disini saya jadi bingung Kaguya ketika menyerang Ishiki diam-diam kenapa Ishiki tidak bersiap-siap gitu ya karena kan harusnya Ishiki tetap bisa merasakan pergerakan Kaguya begitu tapi mungkin itu akan terjawab nanti di masa depan ya Boruto kemudian keluar juga Boruto mengatakan kau salah yang di dalam rumah adalah Kagebun Shin itu Umpan yang asli memadamkan cakranya dan melarikan diri dia mungkin sudah meninggalkan desa Naruto kemudian mengatakan Nishi harap perpanjang jangkauanmu dan terasakan dia dengan hati-hati silahkan minta bantuan anggota tim yang lain juga sebagai tindak pencegahan beritahu Shikamaru juga yang gibusin Kawaki yang lagi bersandai pun agak kesel kayaknya Kawaki yang asli Boruto itu dia melakukan sesuatu yang tidak perlu ini kata umpatannya saya sensor ya Boruto tip Boruto tip itu dia melakukan sesuatu yang tidak perlu teman-teman baca sendiri aja ya kata umpatannya itu apa Kawaki asli kemudian menangkap sesuatu dari sudut matanya Kodo datang langsung ke arahnya jadi disini Kawaki lagi lari ya kan keluar dari keluar dari Konoha ya tiba-tiba Kodo ada dari arah samping berlari cepat ke arahnya Kawaki cuma baru bisa manggil doang kayak Kodo gitu ya Kodo tempatnya mulai mengayunkan Kawaki dari belakang dan berhasil menampar tanda cakar tepat di punggung tengah Kawaki oh nah segel cakar tanda cakarnya itu kan Hiraishin dia sama seperti segel Hiraishin Minato jadi si Kodo langsung mencakar punggung Kawaki kayaknya sepertinya itu selain untuk menghentikan Kawaki juga untuk memastikan Kawaki sekarang ada tanda cakar dari Kodo sehingga Kodo bisa datang ke Kawaki kapan saja karena kan tanda cakar itu seperti portal bagi Kodo Kawaki agak terkejut Kodo kemudian mulai menandai beberapa sabuk hitam bertabung ke batang dan cebang pohon terdekat di sekitar mereka jadi kayak kalau di Minato itu dia melemparkan kunai ke berbagai tempat Kodo melempat ke salah satu tanda cakar yang terletak di dekat dirinya dan kemudian muncul secara harfiah tepat di belakang Kawaki oh jadi Kodo itu langsung pindah ke tanda cakar yang apada paling dekat dan dia bisa muncul dengan mudah di belakang Kawaki berarti di punggungnya Kodo memastikan Kodo memanifestasikan dirinya ke dalam posisi duduk dimana lututnya hanya mengitip keluar dari tanda cakar Kodo mengatakan ayyai Kawaki lama tidak bertemu kau jadi agak gemuk Kawaki hanya balas menatapnya dari balik bahunya dalam kehandingan total jadi Kawaki kayaknya belum bisa belum banyak berbicara intinya seperti itu nah di adegan selanjutnya pada dasarnya segala sesuatu yang terjadi hingga Kawaki versus Kodo sebenarnya dimulai adegan beralih kembali ke rumah tangga Uzumaki Naruto dan Boruto menuju kembali ke atas tangga Naruto mengatakan jadi kau bilang cakranya hilang begitu apa yang kau maksud dengan Date Bayu itu apa yang kau maksud dengan itu kali ya harusnya berdate Bayunya di belakang apa yang kau maksud dengan itu Date Bayu gitu ya Boruto mengatakan ya aku tidak begitu mengerti tapi dia sebenarnya berhasil lolos dari pengawasan dengan melakukannya cepat kita harus mengejarnya atau segalanya akan menjadi buruk jadi masih belum ada yang menyadari ini sebuah kemampuan otosuki yang mengerikan sih benar itulah kenapa harusnya Kodo pun bisa melakukan hal yang sama tapi mungkin Kodo belum tahu aja caranya baru Kawaki yang bisa menemukan seandainya Kodo bisa melakukan yang sama maka itu akan Joe lebih berbahaya karena Kodo bisa masuk Konoha tanpa ketahuan kata Boruto eh kata Naruto jika apa yang kamu katakan itu benar maka divisi sensorik bahkan tidak bisa memahami gerakannya tapi bagaimana kamu bisa mengetahuinya kata Boruto ya maksudku bahkan aku tidak begitu tahu bagaimana aku melakukannya tapi Naruto langsung memotong lalu berkata dan Boruto seharusnya aku tidak memikirkannya seperti ini tapi kau dan Kawaki tidak berkoalisis atau sama lain dan merencanakan sesuatu kan si Naruto malah mencurigai Boruto seolah-olah dia berpikir kayaknya Boruto sama Kawaki mau bikin Kongkali Kong gitu loh kata Boruto apa apa maksudmu kau curiga padaku Naruto mengatakan ya tidak seperti itu maksudku bukankah kamu mengatakan bahwa berada di bawah pengawasan itu membuat stres oh jadi Naruto menganggap bahwa sepertinya ini tuh hanya akal-akalan Boruto aja karena Boruto merasa dulu mengatakan bahwa di bawah pengawasan itu membuat dia stres jadi Boruto pun merasa Naruto berpikir bahwa Boruto ini hanya kena kalan dia aja gitu Naruto kemudian membuka pintu ke kamar tempat Kagebunshin Kawaki sedang bersantai dia tidak lagi berbaring disana lagi Boruto mengatakan Kagebunshinnya menghilang si tit itu pengawas mereka kemudian tiba-tiba muncul di ambang jendela Pripa Rubaya mengatakan Nanadaime tentang cakra Kawaki yang aku rasakan keberapa saat yang lalu tiba-tiba menghilang begitu saja tapi aku sangat yakin dia ada disini Boruto mengatakan sudah aku bilang itu karena dia seorang Kagebunshin dia berhasil mengalahkanmu si Nishi ini bingung dia Naruto juga tidak bisa berbuat apa-apa adegan kemudian beralih ke ruang situasi di kantor Hokage dimana mereka dapat berkomunikasi secara telepati satu sama lain melalui Ino ini kemampuan Ino emang hebat juga sih Shikamaru mengatakan Kawaki telah menghilang apa maksudmu dengan itu apa yang terjadi apakah kode berhasil Amado yang masih merokok dia diem aja Naruto mengatakan aku juga tidak mengerti tapi aku mendengarnya dari Boruto rupanya Kawaki kabur atas kemauannya sendiri dia bahkan berhasil lolos dari pengawasan pengintai aku malu itu kesalahan besar terjadi saat dia berada di sisiku Ino mengatakan tapi yang tidak aku mengerti adalah sepertinya dia sudah benar-benar terbiasa berada di desa juga pada tahap ini kemana dia mencoba pergi Shikamaru mengatakan tidak peduli apa yang terjadi bagaimanapun kita tidak punya pilihan lain selain mencarinya kan beresiko dan berbahaya jika dia dibiarkan sendiri apalagi dia menjadi sesalan kode Ino mengatakan serahkan padaku aku akan menghubungi semua orang di divisi sensorik Naruto mengatakan tapi masih ada satu masalah kenapa kita tidak bisa merasakan cakra kawaki kita masih tidak tahu apa penyebabnya Shikamaru bingung apa? ada apa? Boruto kemudian berpikir sendiri beberapa saat yang lalu ada petunjuk dari kawaki tapi sekarang aku tidak merasakan apa-apa apakah itu berarti dia sudah sangat jauh? oh berarti dia lagi di pikirannya itu dia masih bisa merasakan cakra kawaki sebenarnya tapi sekarang karena tiba-tiba kawaki cakranya hilang Boruto berpikir kayaknya kawaki sudah mulai sangat jauh Boruto mengatakan kalau begini terus semua akan menjadi sangat buruk kita harus mengajarnya kata Naruto tunggu Boruto kamu pikir mau kamu mau kemana kamu masih dalam pengawasan juga tau Boruto mengatakan divisi sensorik tidak akan bisa mengajar kawaki kalau terus begini kita akan kehilangan dia sepenuhnya Naruto mengatakan jangan khawatir serah pada ayahmu dan rekan satu timnya jangan lakukan sesuatu yang gegabah kata Boruto cuma bisa manggil doang ayah Naruto mengatakan apakah kamu tidak mendengar ino mereka akan mencari ke seluruh desa ada kuas padan terus menerus jika musuh menyerang kita Boruto hanya bisa diam lalu kemudian keluar ruangan Amado mengatakan apa maksudmu bagaimana kau bisa menembakkan kawaki apa yang dilakukan pengawasan tentang itu kemudian kata Shigamaru simpan untuk nanti jangan salahkan kami sekarang masalah yang ada apakah kawaki kabur atas kemauannya sendiri apa motifnya kenapa dia melakukan hal seperti ini Amado juga bingung ternyata ternyata ada yang memang Amado tidak semuanya tahu ya sementara itu Boruto telah sementara itu Boruto telah mengenakan kembali pakaian shinobi normalnya dan pelindung dahi Sasuke dia sekarang bergerak dari atap oh Boruto juga berusaha kabur Boruto dalam pikirannya terakhir kali aku merasakan petunjuk dari kawaki mungkin saat dia meninggalkan desa dan menuju barat aku harus menemukannya meskipun divisi sensori tidak dapat menemukan cakara kawaki mereka seharusnya bisa merasakan cakaraku oh jadi Boruto itu kan dia memang belum bisa seperti kawaki ya menghilangkan cakaranya sendiri jadi dia memaksakan dia untuk kabur biar divisi sensori bisa menjadikan Boruto sebagai panduan nah sekarang kita akan masuk ke adegan ketiga dimana pertemuan kawaki dan kode disini adegan bergeser ke kawaki dan kode yang bisa mengalahkannya kawaki telah mengubah langan kanannya dan mencoba mengayungkannya kembali ke arah kode tangan kanan kode yang berubah bentuk menangkap langan kawaki di tengah ayunannya oh tangan kanan kode juga bisa berubah bentuk apa mungkin jadi cakar kali ya jadi cakar kemudian dia menahan kode telah manifestasikan dirinya sedikit lebih dari tanda cakarnya dia praktis berada di atas punggung kawaki sekarang oh maksudnya dia berpindah tiba-tiba ada di atas punggung kawaki mereka berdua di udara dalam hal ini benar-benar posisi yang canggung oh maksudnya mereka tuh lagi bertarung di atas lagi loncat awalnya si kode itu disini kawaki disini kawaki pakai tangannya mau nusuk kode kode bertindah tiba-tiba ada di punggung kawaki karena sebelumnya sudah ada tanda cakar di punggung kawaki kode kemudian mengatakan itu adalah sampahan yang agak kasar terutama karena kita sudah lama tidak bertemu kode kemudian menarik kaki kirinya sepenuhnya dari bekas cakarnya untuk menendang kawaki menjauh jadi dia keluar dari punggung kawaki dan tendang lagi kawaki dari atas dan terjatuh di tanah sampai mengerang jadi kawaki jatuh mata kiri eida memiliki sekelera hitam sementara mata lainnya memiliki sekelera putih dia masih memegang demon yang tidur terlelap oh maksudnya dojutsu eida sendrigan kan namanya sendrigan eida itu jadi ada hitam ada putih eida mengatakan tunggu sebentar kode bagaimana jika kau tidak sengaja mengubung-bunuhnya kode dengan anggun mendarat kembali ke tanah kawaki sekarang berlutut mencoba bangkit dari puing-puing kodo mengatakan tenang saja mengapa kita tidak bicara sebentar saja tentang masa depan kita kawaki hanya menatap kode dengan marah kawaki kemudian menyiapkan tangan kanannya dan mengisi energi di telapak tangan kanannya kawaki menembakkan bola energi langsung ke kode yang berjalan ke arahnya jadi kayak bola energi itu yang dari tangan kawaki kan bisa tuh kawaki berjongkok melihat akibat dari ledakan itu ternyata kode tidak ada disana kode kemudian tiba-tiba muncul dari tepat di belakang kawaki ya lewat punggung itu kalau udah ada tanda cakar sih memang sudah dia kode bisa dengan mudah sih lalu kata kode kau benar-benar idiot jika kau berada di desa kau akan aman apa yang kau pikirkan dengan berkeliaran dengan acu-ta'acu seperti ini sendirian kata kawaki kau tip aku datang kesini untuk bertemu denganmu kode meskipun aku tidak menyangka bahwa kamu akan menunjukkan dirimu seperti ini secepat ini kemudian kata kode jadi apa yang kau inginkan kawaki berdiri kembali langannya telah kembali ke keadaan normal mereka berdiri berhadapan-hadapan jadi saling tatap-tatapan ya kawaki memelototi kode melotot kalau mata saya sipit kan jadi kalau melotot gak terlalu melotot ya tetapi kode tampaknya tidak terganggu kata kawaki kau membalas dendam pada mereka yang membunuh otosuki Ishiki kan kata kode oh iya sepertinya kau tahu banyak aku berencana setidaknya 4 orang akan mati kau tahu kata kawaki akulah yang membunuh Ishiki orang lain tidak ada hubungannya dengan itu kode hanya menatap kosong ke arah kawaki oh jadi disini ternyata kawaki itu keluar dari desa dia itu ingin mengorbankan dirinya biar kode itu gak menyerang naruto dia tahu bahwa naruto itu sekarang sudah lemah bisa dibunuh oleh kode nah dia gak mau itu terjadi makanya dia mengorbankan dirinya saja yang dibunuh kawaki mengatakan jika kau akan membunuh seseorang bunuh aku dan kemudian mundur dan lepaskan tanganmu dari konoha bener kan jadi kawaki itu pengen membiarkan si kode menyerang dirinya sendiri saja lalu kemudian adegan 4 disini pertemuan paruh kedua kawaki dan kode kode hanya menatap lurus ke arah kawaki kode kawaki mengatakan aku harus menuai benih yang telah kutabur sejak awal jika aku tidak melarikan diri dari kara aku tidak akan berakhir dalam situasi ini disini kode ketawa tertawa seperti fu 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 adalah normal dan mirip dengan bahasa inggris dari ha 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 oke kalau di jepang berarti ketawanya itu fu 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 tapi jika kamu menatapun seperti kuku 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 itu kekek jahat apa sih ini ya artinya aneh banget jadi kuku 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 tapi kalau kekek jahat berarti kekek kekek gitu ya jadi kode tiba-tiba mengubah dadanya seperti itu kode mengatakan sekarang aku mengerti apa yang ingin kau katakan kau benar-benar melalui semua kesulitan itu untuk datang jauh-jauh kesini hanya untuk membuat proposal yang menyebalkan kau pikir aku akan membiarkan teman-temanmu hidup jadi disini ya bodoh banget sama kawaki kode itu gak akan bisa dilayu dengan mudah kawaki hanya diam saja dan kemudian kode meluruskan lutut kawaki tepat ditolang rusuknya kawaki batuk darah dan kemudian jatuh tertelengkup ke tanah meluruskan lutut kawaki oh dipegang gitu ya lututnya terus digituin dibeletrekin istilahnya kode mengatakan kau pasti melakukan rasa besar lebih dari yang lain lakukan namun itu diskusi terpisah itu tergantung pada siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Ishiki tidak peduli berapa banyak orang yang terlibat aku akan membunuh semuanya jadi si kode ini benar-benar memuja Ishiki berlebihan dia kawaki mengapalkan tinjunya dan kemudian dengan menyedihkan merangkak ke arah kode saat dia mesti tengkurap tangan kanan kawaki akhirnya mengegam bagian pertama kaki dan jari kaki kode oh dia ini lalu kemudian kawaki aku mohon kode jangan taruh tanganmu di konoha oh kawaki memohon-mohon pada kode kode hanya menetap kawaki tanpa emosi dan kemudian kode tanpa ampun langsung menendang wajah kawaki buh dihajar ditendang aja eh tidak kaget apa yang kau disini dia belum selesai ya kode hanya berjalan ke arah kawaki seorang ingin menginjaknya lagi kode mencengkram rambut kawaki lalu menarik wajah kawaki mendekat ke wajahnya wajah kawaki memiliki luka terbuka dan beberapa sisa darah di sekitar hidungnya dan di sudut mulutnya kode kemudian menarik kawaki lebih dekat sehingga dia ambil bicara tepat di depan wajahnya mata kode sedikit melebar kode mengatakan kau harus berhenti mengacaukannya kawaki karena tubuhmu ini bahkan wadah yang sah dari otosuki ishiki di beberapa titik kau seharusnya tidak terlihat begitu menjadikan dengan menghinakan diri di tanah gitu jadi disini si kawaki sampai memohon-mohon kepada kode eida mengatakan kau lah harus berhenti mengacaukan baka kode baka itu berarti bodoh ya kode bodoh dia sudah bahkan wajahnya indah wajah indah kawaki menjadi cukup kacau daya muntah tiba-tiba mulai bangun daemon mengatakan diam sudah pagi kah ini masih malam jadi tolong biarkan seseorang anak tidur ini daemon itu masih anak kecil yang manja sama kakaknya kode lalu membanting kawaki kembali ke tanah sementara terus menatapnya kode mengatakan aku tahu kawaki tentang apa yang terjadi pada otosuki ishiki saat itu tentang bagaimana dia mati keseluruhan cerita dan aku yang meloresi tekat otosuki dan aku akan bertindah sesuai dengan apa yang ishiki minta memang terakhir kali kita melihat bahwa ishiki itu masih punya waktu untuk memanifestasikan sedikit aura murninya untuk menyampaikan tekad dia kepada kode dan tentang otosuki god kawaki hanya diam saja kode lalu berlutut di depan kawaki yang masih berbaring kode mengatakan sebelum mereka mati dan dimakan oleh shinju aku akan membunuh mereka dengan tangan kong songku sendiri jadi aku hanya mengatakan itu saja yang secara pribadi ingin aku lakukan tapi itu tidak akan pengaruh hasil sama sekali hasilnya adalah semua orang akan mati kau harus memahaminya dengan cukup baik kan jika kau berpikir bahwa hidupmu sendiri dapat mengubah apapun itu sudah terlambat untuk itu situasinya telah melampaui itu dimana sudah berada di level yang sama sekali berbeda untuk sementara waktu sekarang kode kemudian tiba-tiba mulai mencekik kawaki mengangkatnya ke udara hanya dengan tangan kanannya kayak gini ya kayak gini nih kawakinya gak bisa berkata apa-apa kode mengatakan ada seseorang yang ingin bertemu denganmu aku benar-benar tidak tahan tapi kalau kau selalu dibutuhkan oleh seseorang jadi kau akan ikut denganku kode kemudian membuat tanda X dimana dia berdiri dengan tanda cekarnya oh jadi dia tandain dulu di tanah tanda X nanti dia berdiri di tanda itu lutut kode mulai tenggelam ke dalamnya oh dia mulai masuk ke dalam tanda itu sama seperti Obito Obito kan dia bisa tuh dia menggunakan matanya itu masuk disini dia masih menceki kawaki sepanjang waktu tapi kemudian Boruto tiba-tiba datang terbang dengan tendangan oh jadi disini Boruto menendang kode yang memisahkan kawaki dari cengkeraman kode Boruto sekarang berdiri di antara kode dan kawaki Boruto mengatakan astaga kenapa kau tidak memberitahuku kemana tempat kamu akan lari ini benar-benar membuatku kesal kawaki hanya bisa menganggir nama Boruto saja pack sampingnya saudaranya Boruto berlari menuju kawaki yang kesulitan akankah mereka dapat menghentikan kode siapa musuh mereka yang garang dan tangguh nah disini kita akan melihat bahwa chapter 62 ini akan menjadi pembuka dari pertarungan 3 otosuki yang memang saya bisa katakan sekarang Boruto kawaki dan kode itu sudah bukan manusia lagi mereka sudah bukan uzumaki buat Boruto ya mereka tuh benar-benar sekarang jadi otosuki baru dengan kekuatan otosuki makanya kenapa kita akan melihat pertarungan dahsyat antara 3 otosuki masih muda 3 otosuki muda lah intinya yang masih perlu memaksimalkan kekuatannya masing-masing kode dengan karma putih kawaki dengan karma hitam dan Boruto dengan karma biru eh kawaki karma merah ya kalau gak salah tapi karma kawaki belum terbentuk jadi karena sudah hilang kan dan kalau kawaki mau sebenarnya kawaki bisa minta bantuan Amado tapi dia belum mau Amado bisa membuatkan karma kosong sehingga kawaki tetap bisa mengakses kekuatan dari Ishiki nah itulah teman-teman Boruto manga chapter 62 bocorannya nanti kita akan bahas lagi lebih dalam apa yang akan terjadi lagi intinya nanti Boruto ini lebih kepada bridging atau lebih kepada menjembatani apa yang akan terjadi di antara 3 otosuki baru itu yang masih muda itu dan sepertinya chapter 63 itulah akan mulai pertarungannya kalau teman-teman suka di like aja kalau gak suka dislike aja dan see you next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax